Hai teman-teman, hari ini Sarah dan Kenso mau ke Johor, Malaysia Kami memilih naik bis karena ternyata Singapura dengan Johor, Malaysia sangat dekat Dalam perjalanan kali ini kami diantar oleh Tante Sofia Kita akan naik bis mau ke Malaysia Ini dia ticketnya Ticketnya cukup murah, hanya sekitar 3 dolar Singapura untuk satu orang Kami berangkat dari kawasan Newton, Singapura Dan seperti biasa, Kenso senang banget naik bis Tengok kanan, tengok kiri, lihat kanan, lihat kiri Dan kemudian akhirnya ketiduran Jadi akhirnya tentu saja digendok oleh mama Nah disini kita harus turun dari bis dulu untuk mengurus imigrasi Setelah itu baru naik bis lagi menuju ke Johor, Malaysia Total perjalanan dari Singapura sampai ke Johor, Malaysia ini hanya sekitar 40 menit Itu sudah termasuk kami melewati imigrasinya Cepet banget kan? Nah, nah, nah ini dia Johor, Malaysia Kantor imigrasi Kantor imigrasi Johor, Malaysia ini terintegrasi dengan mal yang bernama Johor Baru Central City Jadi, begitu keluar dari kantor imigrasi Kantor imigrasi, kami langsung ngemol Tentu saja, kami mau makan siang Nah, disini ada food courtnya Food courtnya makanannya enak-enak Tuh, lihat-lihat, lihat Harga makanan di Malaysia tidak terlalu berbeda jauh dengan di Indonesia Dan karena kami terburu-buru Karena Tanto Sofia harus segera kembali ke Singapura untuk urusan pekerjaan Maka, Sarah meskipun sudah bisa makan sendiri Tetap disuapin Mama Biar cepat Duh, segernya Habis makan berat, lalu makan semangka Nyam-nyam-nyam Tentu saja, sekarang kita perjalanan di hotel Kita lagi naik Ihh, malu Bebe 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 Ajih Bebe 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 Begitu sampai di tempat tujuan Tante Sofia langsung naik taxi lagi menuju ke Singapura Dan kami langsung bertemu papa Yeay Bagian dalam mallnya atau yang bernama KSL City ini Ya seperti ini Mirip-mirip seperti di Indonesia ya Dan yeay kita sudah sampai di hotelnya nih Setelah check-in kita langsung menuju ke kamar Ke lantai 8 Kami memesan hotel ini melalui travelnya Tante Sofia Lumayan loh harganya bisa beda 250 ribuan rupiah per malam Yuhuuu Dan inilah tampilan kamarnya Nyaman banget Oke teman-teman kira-kira pada penasaran gak selama di Malaysia apa saja aktivitas Sarah dan KSL Kalau penasaran tunggu video-video selanjutnya ya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya Jangan lupa subscribe